Calon Presiden Pemilu 2024, Anies Baswedan menanggapi pernyataan salah satu lembaga independen pengawas pemilu yang menyebut tak ada indikasi kecurangan saat pemilu 2024 berlangsung. Menurut Anies, kecurangan pemilu tidak dapat dilihat hanya dari proses penghitungan suara saja. Anies menilai indikator kecurangan harus dilihat bahkan dari kegiatan pra-pemilu. Dengan demikian, menurut Anies seluruh rangkaian pemilu harus dievaluasi untuk melihat apakah benar ada atau tidaknya indikasi kecurangan. Kita hormati badan-badan yang menjenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.